Film diawali dengan memperlihatkan seorang kakek yang hidupnya dipenuhi rasa cemas dan juga kegelisahan Bahkan saat dua orang pelayan menghampirinya untuk memberikannya obat Si kakek justru menuduh keduanya akan mengambil kepalanya Perlu diketahui bahwa si kakek dulunya adalah seorang pejabat kepercayaan raja Sehingga walaupun ia sudah tua dan telah pensiun, ia tetap dihormati dan dilayani dengan baik Namun meski begitu, dengan semua hal yang bisa ia dapatkan di hari tuanya itu Termasuk permintaan agar penjagaan dikediamannya diperketat, tak lantas membuat dirinya bisa tenang Lalu setelah diyakinkan oleh kedua pelayan itu bahwa mereka datang untuk membawakannya obat Si kakek pun akhirnya tenang dan mulai bercerita Ia berkata bahwa ia selalu khawatir dirinya akan mati dengan cara dipenggal Sebab dahulu saat ia masih muda, pernah ada seorang peramal yang sangat hebat Bahkan bisa dikatakan sebagai peramal terbaik dinasti Joson pada saat itu Nah, si peramal pernah meramalkan bahwa suatu saat si kakek akan dipenggal Dan kisah pun baru saja dimulai Di sebuah bukit, jauh nan terpencil dari perkotaan Hiduplah seorang pria paruh baya bersama dengan putra dan saudara iparnya Sehari-hari, si pria yang diketahui bernama Kim Nae Kyung dan saudara iparnya yang bernama Peng Hun Bekerja sebagai pengrajin kuas Selain itu, Nae Kyung sendiri punya bakat terpendam Sebagai seorang yang bisa membaca nasib seseorang dengan melihat wajahnya alias meramal Namun anaknya yaitu Jin Hyung tidak suka jika ayahnya meramal Apalagi menjadikannya sebagai sebuah pekerjaan Jin Hyung sendiri memiliki cita-cita untuk lulus ujian kerajaan dan menjadi seorang pejabat Dimana cita-citanya ini ditentang oleh sang ayah Sebab mereka berasal dari keluarga pengkhianat Tepatnya dulu kakek Jin Hyung sekaligus ayahnya Nae Kyung pernah menjadi pejabat kerajaan Namun bukannya mengabdi dengan baik Ia justru berkhianat yang menyebabkan kerajaan mengalami kerugian yang sangat besar Oleh karena itu, sangat sulit bahkan bisa dikatakan mustahil untuk Jin Hyung bisa mewujudkan cita-citanya itu Sehingga sangat wajar jika Nae Kyung melarangnya Suatu hari, dua orang terlihat sedang menuju ke kediaman Nae Kyung Dua orang itu ternyata adalah Yun Hong dan asistennya Diketahui Yun Hong adalah seorang madam yang memiliki usaha rumah bordil terbesar di ibu kota Hanyang Selain tempat hiburan, di sana Yun Hong juga membuka jasa untuk meramalkan nasib seseorang Namun dibandingkan dengan Nae Kyung, kemampuan meramal Yun Hong tidak ada apa-apanya Sehingga sudah jelas bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mengajak Nae Kyung bekerja sama dengannya Nae Kyung sendiri melihat kedatangan dua orang yang tidak ia kenal langsung mengusir mereka Dan mengatakan bahwa keduanya adalah pembohong Namun yang lebih mengejutkan, setelah melihat lebih detail wajah dua orang tersebut Nae Kyung langsung meramalkan nasib dan juga menebak karakter dari keduanya Mendengar hal itu, Yun Hong semakin tertarik untuk menjadikan Nae Kyung sebagai partnernya Rayuan-rayuan maut pun ia lancarkan demi bisa mengajak Nae Kyung bersamanya Akan tetapi, Nae Kyung tetap kuku tidak tergoda sembari menolak ajakannya Lantas sebelum ia pergi, Yun Hong memberikan Nae Kyung sebuah imbalan karena sudah meramalnya Di tempat lain, Jin Hong yang berada di sebuah toko untuk menjual kuas buatan ayahnya Dikejutkan dengan keributan dari rumah sebelah toko Ternyata hal itu disebabkan oleh seorang oknum polisi yang marah-marah karena si pemilik rumah tidak membayar pajak Sebagai gantinya, ia pun memaksa istri si pemilik rumah untuk bermantap-mantap dengannya Jin Hong yang melihatnya tak sampai hati membiarkan hal itu terjadi Namun si bapak pemilik toko mencegahnya sambil mengatakan bahwa jika Jin Hong ikut campur, maka mereka semua akan mati Malam harinya, Nae Kyung yang ditemani oleh saudara iparnya Peng Hun sedang memikirkan kehidupannya yang begini-begini saja Padahal dengan keahliannya membaca wajah, ia bisa mendapatkan sesuatu yang tentunya melebihi kehidupannya saat ini Oleh karena itu, setelah berpikir cukup lama, Nae Kyung akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Yeon Hong untuk bekerja sama Sementara itu terkait Jin Hong yang sudah pasti tidak menyetujui pekerjaannya itu Nae Kyung memerintahkan Peng Hun agar menulis surat bahwa keduanya harus pergi ke ibu kota untuk suatu bisnis Namun Peng Hun sesekali akan pulang untuk menjenguknya Nah, untuk melancarkan rencana ini, keduanya tentunya harus bangun pagi-pagi dan meninggalkan surat tersebut saat Jin Hong masih dalam keadaan tertidur Namun apadah ya, keduanya yang melalui malam ini dengan minum-minum malah gak bangun-bangun Dan justru Jin Hong lah yang bangun terlebih dahulu dan meninggalkan surat untuk mereka Dalam suratnya, Jin Hong menyampaikan bahwa ia akan pergi belajar di sebuah kuil Sehingga nanti ketika ia sukses menjadi pejabat kerajaan, ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk sang ayah Mengetahui hal itu, Nae Kyung disusul juga oleh Peng Hun segera bergegas untuk mengejar Jin Hong yang barangkali saja belum begitu jauh Dan benar saja, Jin Hong ternyata masih bisa dikejar Namun Peng Hun mencegah Nae Kyung dan menyuruhnya agar membiarkannya pergi untuk mengejar cita-citanya Toh keduanya juga akan segera pergi untuk mengadu nasib di ibu kota Pada akhirnya, keduanya hanya bisa merestui kepergian Jin Hong untuk menggapai apa yang ia cita-citakan Singkat cerita, Nae Kyung dan Peng Hun akhirnya sampai di ibu kota Di sana, mereka disambut oleh Yun Hong dengan makanan-makanan lezat dan juga wanita-wanita cantik Di tengah-tengah pesta itu, salah seorang wanita menjelaskan kepada Nae Kyung bahwa setelah raja, ada dua orang terkuat saat ini yang selalu bertikai Mereka yaitu Pangeran Su Yang dan Wakil Perdana Menteri Kim Jong So Lebih jelasnya bahwa kerajaan saat ini dipimpin oleh Raja Mun Jong yang sedang sakit-sakitan Sehingga kepemimpinan lebih banyak dikendalikan oleh Wakil Perdana Menteri Kim Jong So Hal itu membuat adik raja yaitu Pangeran Su Yang tidak suka dan diisukan akan melakukan kudeta Dan jika Kim Jong So diibarkan sebagai seekor harimau Maka Pangeran Su Yang adalah seekor serigala Nah, si wanita kemudian lanjut bertanya siapakah yang akan menang di antara keduanya Kim Jong So ataukah Pangeran Su Yang Mendengar itu, sontak Nae Kyung menjawab bahwa ia tidak bisa melihat nasib mereka Sebab ia belum pernah melihat wajah keduanya Setelah itu, pesta pun semakin seru dan membuat Nae Kyung serta Penghun terlena Sehingga tanpa sadar, Nae Kyung telah menandatangani kontrak kerja dengan Yun Hong yang ternyata memberatkannya Bagaimana tidak, di dalam tertulis bahwa Nae Kyung harus bekerja mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam tanpa istirahat Selama dua tahun Wow, sungguh membagongkan Setelah itu, Nae Kyung langsung bekerja dan sukses menarik pengunjung yang sangat banyak Sedangkan Penghun, karena ia juga terikat dengan kontrak tersebut Membuatnya dipekerjakan dengan keras layaknya seorang budak Suatu ketika, Yun Hong kedatangan tamu seorang pejabat pengadilan bernama Jang Nyong Jang Nyong memintanya untuk menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan dengan keahlian Yong Hong meramal Di sisi lain, Nae Kyung yang mendengarkan percakapan itu dan meyakini bahwa kesuksesan bisa didapat jika dekat dengan seorang pejabat atau orang terpandang Langsung menghampiri mereka serta menawarkan diri untuk menyelesaikan kasus tersebut Dan benar saja, dengan keahliannya membaca wajah dengan sekejap Nae Kyung berhasil menemukan sang pelaku yang ternyata adalah suami dari korban itu sendiri Namun tak berselang lama, hal itu justru membuat nyawa Nae Kyung bahkan juga Penghun menjadi terancam Ya, pada malam itu, keduanya diculik oleh orang-orang tak dikenal dan akan dieksekusi pada malam itu juga Beruntung, Nae Kyung menceburkan dirinya ke dalam sumur Sehingga membuat Penghun yang terikat dengannya juga selamat Saat tersadar, keduanya akhirnya tahu bahwa orang-orang itu adalah anak buah pangeran Su Yang Yang mana alasan mereka mengincar keduanya adalah karena kemampuan Nae Kyung membaca wajah yang menurut mereka sangat membahayakan Dan ternyata, kejadian malam itu dipicu oleh aksi Nae Kyung sebelumnya Yang berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang merupakan anak buah pangeran Su Yang Lantas daripada mereka kehilangan nyawa hanya karena mengejar harta Keduanya pun memutuskan untuk pergi Akan tetapi, setelah Jang Nyong mengatakan bahwa ia akan mempertemukan Nae Kyung dengan Kim Jong-so Nae Kyung pun sontak menerimanya Tak lama kemudian, di saat keduanya saling berhadap-hadapan Nae Kyung begitu takjub melihat wajah Kim Jong-so Keberanian, keadilan, berprinsip, dan egocentris semuanya tergambar jelas dari wajahnya Jadi tak salah jika orang-orang menggambarkan Kim Jong-so sebagai sosok yang mengagumkan bagaikan harimau Lalu dari pertemuan itu, Nae Kyung kemudian mendapatkan jabatan untuk mengawal pemilihan talenta baru Yang mana ia bertugas mengajarkan para petugas seleksi agar bisa memilih talenta baru berdasarkan fitur wajah mereka Dan benar saja, ia bisa membuktikan bahwa dengan cara itu Nae Kyung berhasil menebak kepribadian buruk salah satu peserta dengan mudahnya Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ia berhasil mengungkap kasus korupsi dengan hanya melihat bentuk wajah sang pelaku Lantas dengan keterampilannya itu, Nae Kyung pun dengan cepat terkenal bahkan sampai ke telinga sang raja Sehingga tibalah saatnya ia dibawa ke hadapan raja Tapi bukannya pujian yang ia terima, Raja Munjong justru meremehkannya Bahkan raja mengancam, jika di kemudian hari kemampuan Nae Kyung itu bisa berakibat buruk Maka beliau tidak akan segan untuk memecatnya Malam itu, Nae Kyung yang merasa kecewa dengan sikap raja kepadanya Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan raja secara pribadi Ya, raja datang tanpa sepengetahuan para pejabat di istana Dimana kali ini beliau justru meminta bantuan kepada Nae Kyung terkait orang-orang yang ia curigai akan merebut tahtanya Jadi bisa disimpulkan bahwa alasan raja bersikap tak mengenakan kepada Nae Kyung sebelumnya Adalah karena beliau ingin para pejabat menganggapnya tidak tertarik dengan kemampuan Nae Kyung Lantas raja pun memerintahkan Nae Kyung agar melihat wajah orang-orang yang sekiranya ia curigai untuk diramal terkait kepribadiannya Caranya Nae Kyung akan dijadikan seorang pelayan sehingga bisa leluasa melakukan aksinya itu Singkat cerita, setelah melihat wajah semua pejabat yang disebutkan raja Mulai dari Perdana Menteri Huang Bo, pejabat bernama Shin Suk Ju, sampai adik bungsu raja yang bernama Pangeran An Pyeong Semuanya sama sekali tidak terlihat seperti seorang pemberontak Hingga tibalah waktunya Nae Kyung akan dipertemukan dengan Pangeran Su Yang Seseorang yang terkenal kejam, ambisius, teliti dan diibarkan seperti seekor serigala Dengan perasaan tidak sabar dan jantung yang berdebar kencang, Nae Kyung menunggu kemunculan Pangeran Su Yang Lalu tiba-tiba Di depan raja, Nae Kyung pun melaporkan apa yang ia lihat semalam Ia mengatakan bahwa Pangeran Su Yang yang takut kepada raja dan sudah pasti tidak akan merampas tahta Mendengar hal itu, Raja Munjong tidak lantas percaya dan menanyakan kembali apakah Nae Kyung yakin dengan ramalannya itu Nae Kyung pun menjawab bahwa ia benar-benar yakin dengan apa yang ia lihat Setelah itu, Nae Kyung pun kembali melanjutkan tugasnya dalam perekrutan pejabat baru kerajaan Dan betapa terkejutnya ia setelah melihat Jin Hyung berada di sana Sebab jika mengingat latar belakang keluarga mereka, Jin Hyung tidak mungkin bisa ikut ujian kerajaan Rupanya setelah dicek lagi, Jin Hyung ternyata menggunakan nama lain Sehingga ia bisa ikut ujian dan bahkan lulus dengan nilai paling tinggi Akhirnya dengan hal itu, ia pun segera diterima sebagai pejabat kerajaan Di saat mereka hanya berdua, Jin Hyung mengungkapkan permintaan maafnya kepada sang ayah karena telah mengganti namanya Yang mana saat dia menyangka Nae Kyung akan memarahinya, justru sang ayah malah menyuruhnya untuk melanjutkan apa yang telah ia mulai Beberapa waktu kemudian, Raja Munjong yang selama ini memang sudah sakit-sakitan akhirnya tutup usia Seisi kerajaan berkabung atas kematian beliau Sedangkan untuk Nae Kyung, Raja memberikan titah khusus kepadanya yang beliau tulis sebelum meninggal Singkatnya, titah itu berisi permintaannya agar Nae Kyung turut menjaga putra mahkota yang kini masih sangat muda Tak lama, Nae Kyung kemudian memperlihatkan pesan Raja itu kepada Kim Jong Soo Yang mana saat itu, Nae Kyung juga melaporkan bahwa ia telah melaksanakan perintah Raja untuk melihat wajah-wajah orang yang dicurigai Raja Hasilnya bahwa orang-orang tersebut tidak ada yang berpotensi untuk memberontak, bahkan pangeran Sooyang sekalipun Mendengar hal itu, seakan tidak percaya, Kim Jong Soo pun memutuskan untuk mempertemukan langsung Nae Kyung dengan pangeran Sooyang Dan betapa terkejutnya Nae Kyung saat melihat pangeran Sooyang yang ternyata adalah orang yang berbeda dengan yang ia lihat sebelumnya Sebab orang tersebut beserta pelayan yang menemaninya malam itu ternyata adalah anak buah pangeran Sooyang Belum lagi saat ia melihat secara detail wajah pangeran Sooyang, sungguh ia terperangah sambil ia kembali mengingat ucapan orang-orang tentang pangeran Sooyang Yang diibaratkan seperti seekor serigala Namun kali ini ia melihat langsung serigala itu, sehingga membuatnya yakin bahwa pangeran Sooyang adalah seorang pengkhianat Di dalam, lagi-lagi Nae Kyung dikejutkan dengan fakta bahwa pangeran Sooyang telah mengetahui bahwa ia bisa membaca wajah Hal itu dibuktikan dengan pangeran Sooyang yang meminta pendapatnya terkait penampilannya saat itu Dengan ekspresi tegang dan perasaan tak menentu, Nae Kyung terpaksa menjawab bahwa penampilannya sempurna Selepas dari sana, Nae Kyung masih tidak habis fikri kenapa pangeran Sooyang bisa mengenalinya Sehingga tak lama kemudian, ada segerombolan badut menyapanya yang juga disusul orang misterius dengan menyebutkan identitas Nae Kyung sebagai pembaca wajah Menanggapi hal itu, disamping ia kaget karena ada orang misterius dan badut jalanan yang tahu tentang dirinya Ia juga tercengang setelah mengingat-ingat bahwa orang misterius itu adalah ketua dari orang-orang yang dulu berusaha membunuhnya Sehingga tanpa berpikir lama, ia pun mengejar orang itu Namun naas, ternyata malah ia yang ditangkap Di sekelilingnya sudah ada segerombolan badut tadi siang Ditambah si pria misterius yang kini juga menggunakan topeng Yang mana si pria menawarkan Nae Kyung untuk bekerja sama dengannya dan berpihak kepada pangeran Sooyang Bahkan lama-kelamaan, pria itu justru terkesan memaksa Nae Kyung dengan ancaman yang mengarah pada Peng Hun dan juga Jin Hyung Pria itu menegaskan jika Nae Kyung tidak menuruti perintahnya untuk memfitnah Kim Jong So kepada Raja Maka bisa dipastikan Adik iparnya yaitu Peng Hun dan juga Jin Hyung anaknya tidak akan selamat Perlu diketahui bahwa yang bertahta saat ini adalah Raja Dan Jong, putra mendiang Raja Mun Jong Seorang raja yang masih muda dan polos Nah si pria misterius ini ingin agar Nae Kyung mengatakan kepada Raja bahwa Raja sebelumnya yang tak lain adalah ayah beliau sendiri Pernah menyuruhnya untuk menemukan pengkhianat dengan kemampuannya Dan pengkhianat itu adalah Kim Jong So Mendengar hal itu, Nae Kyung pun terlihat berontak serta gak mau diatur-atur oleh orang itu Sebab Nae Kyung yakin bahwa Kim Jong So adalah orang yang baik sedangkan pangeran Sooyang adalah sebaliknya Di rumahnya, setelah menceritakan semuanya kepada Peng Hun Peng Hun dengan kekhawatirannya meminta agar sang kakak untuk mengikuti perintah si pria misterius itu Sebab ia gak mau jika apa yang telah diraih Jin Hyung saat ini menjadi sia-sia akibat hal ini Apalagi harus mengancam nyawanya Mendengar itu, nampak Nae Kyung masih ragu terhadap apa yang akan ia putuskan Keesokan harinya, Nae Kyung dan beberapa orang lainnya menemani Jang Nyong menemui pangeran Sooyang Di sana, Jang Nyong meminta pangeran Sooyang untuk melaporkan jumlah prajurit ilegal yang ia miliki sesuai perintah Kim Jong So Tapi bukannya menurut, pangeran Sooyang justru memerintahkan mereka agar menyampaikan Bahwa seharusnya Kim Jong So fokus saja untuk mendidik raja muda daripada mencampuri urusannya saat ini Lalu tak lama kemudian, muncullah prajurit-prajurit pangeran Sooyang dari balik bukit Namun bukan jumlahnya yang membuat Nae Kyung dan kawan-kawan geleng-geleng kepala Akan tetapi justru bawaan mereka lah yang membuat Nae Kyung dan kawan-kawan tercengang Yaitu seekor harimau yang sudah mati Tak sampai di situ, harimau itu kemudian digantung tepat di depan kediaman Kim Jong So Yang membuat dirinya marah dan meronta-ronta Seakan-akan harga diri dan kekuasaannya telah dibunuh saat itu juga Masih di malam itu Nae Kyung pergi ke pesta yang diadakan pangeran Sooyang Ia bertujuan untuk lebih mengetahui kepribadian serta kekuasaan pangeran Sooyang Yang mana pesta itu berhasil mendatangkan para peramal dari berbagai penjuru negeri Termasuk juga Yun Hong Madam sang pemilik tempat hiburan sekaligus partner Nae Kyung dahulu Lantas dengan banyaknya peramal di sana Pangeran Sooyang pun meminta beberapa dari mereka untuk meramalnya Dimana setiap peramal selalu mengatakan hal baik tentang pangeran Hingga membuatnya senang Tapi saat seorang peramal perempuan memberikan ramalan baiknya Yang menurut pangeran tidak sesuai dengan ekspresi wajahnya Ia pun marah dan tak segan untuk membunuhnya Dengan kejadian itu Nae Kyung akhirnya melihat langsung kekejaman dan kebingisan pangeran Sooyang Sehingga ia yakin untuk tetap berada di pihak Kim Jong So Tapi siapa sangka bahwa pangeran melihat Nae Kyung yang kemudian menghampirinya Pangeran secara tegas menanyakan apakah ia memiliki wajah seorang raja Mendengar hal itu Nae Kyung hanya bisa diam seribu bahasa tanpa mengatakan sepatah katapun Sehingga dengan nada lirih Pangeran mendesak Nae Kyung agar segera menentukan pilihannya Apakah ia mau berada di pihak pangeran atau malah tetap setia pada Kim Jong So Sebab pilihan itu akan sangat terlambat jika ia sudah menjadi raja Pungkas pangeran yang seakan-akan mengisyaratkan akan terjadinya kudeta Setelah itu Nae Kyung pun segera memberitahukan apa yang ia lihat Bahwa pangeran Sooyang telah memiliki semuanya untuk melakukan kudeta Jadi jika Kim Jong So memaksa untuk melawannya Maka bisa dipastikan ia akan kalah Sebab walaupun secara pengalaman pangeran Sooyang kalah dengan Kim Jong So Tapi di sampingnya ada seorang penasehat yang selalu membantunya dan melengkapi kekurangan pangeran Penasehat itu tak lain adalah si pria misterius Oleh karena itu Nae Kyung mendesaknya agar segera bergerak untuk menghancurkan pangeran Lantas di keesokan harinya Kim Jong So yang ditemani oleh Nae Kyung Segera menghadap raja untuk memperlihatkan pesan mendiang raja Munjong Dimana di dalamnya tertulis sebuah perintah Agar Nae Kyung menemukan seorang pengkhianat dengan membaca wajahnya Tak hanya itu Keduanya juga memperlihatkan gambar pangeran Sooyang Yang kemudian mereka bandingkan dengan gambar besar di samping mereka Yang ternyata adalah Raja Tae Jong Kakek dari pangeran Sooyang Sekaligus kakek buyut sang raja muda Kalau diurut Raja Tae Jong memiliki putra yang juga menjadi raja Yaitu Raja Sejong Raja Sejong memiliki beberapa putra termasuk mendiang Raja Munjong dan pangeran Sooyang Sedangkan Raja Muda dan Jong adalah putra dari Raja Munjong Jadi bisa disimpulkan bahwa sang raja saat ini adalah keponakan pangeran Sooyang Nah terkait Raja Tae Jong Beliau adalah seorang raja yang dikenal sebagai perbut tahta dari saudaranya Dan jika dibandingkan Wajah pangeran Sooyang memiliki kemiripan dengan Raja Tae Jong Dimana hal itu menandakan bahwa pangeran Sooyang juga merupakan seorang pengkhianat atau perbut tahta Akan tetapi Raja Muda tidak mempercayainya dan menganggap peramalan wajah hanyalah omong kosong belaka Malam itu Pangeran Sooyang yang besoknya berencana berangkat ke China dengan urusan tertentu Menyempatkan untuk mengunjungi sang keponakan dan bermain catur dengannya Namun di tengah-tengah permainan Pangeran Sooyang pamit ke toilet Yang padahal ia menemui pengawalnya untuk melancarkan aksinya Ya ternyata malam sebelumnya Pangeran Sooyang dengan si pria misterius telah merencanakan sebuah kudeta Dimana hal itu akan dimulai dengan membunuh sang Raja Muda Nah dengan jarum yang terdapat racun di ujungnya itu Pangeran Sooyang pun memulai aksinya Akan tetapi tepat saat ujung jarum itu akan menyentuh bagian bawah telinga Raja Raja tiba-tiba menoleh yang membuat pangeran kaget sekaligus menjatuhkan jarum tersebut Lantas saat keduanya kembali duduk bersama Raja pun bercerita bahwa sebelumnya Kim Jong So dan juga Nae Kyung menemuinya Dan mengatakan bahwa pangeran akan merebut tahtanya Namun Raja menegaskan bahwa ia tidak mempercayai mereka Dan lebih mempercayai sang paman Sedangkan pangeran Sooyang sendiri Ia menegaskan bahwa jika ia memang ditakdirkan menjadi pengkhianat Maka ia sendirilah yang akan mengubah takdir tersebut Sementara itu di tengah-tengah pembicaraan mereka Pengawal pangeran Sooyang berusaha untuk mengambil jarum yang sebelumnya dijatuhkan oleh pangeran Namun saat sudah hampir mendapatkannya Tiba-tiba para penjaga muncul Yang membuat pengawal tersebut kaget dan tidak jadi mengambil jarum itu Yang mana hal itu membuat pangeran Sooyang marah-marah karenanya Segera setelah itu Raja yang sebenarnya memang sempat curiga dengan sang paman Memutuskan untuk mempelajari cara membaca wajah seorang pengkhianat Di sisi lain setelah kepergian pangeran Sooyang Para penjaga bersama Nekyung menemukan jarum yang dijatuhkan pangeran Sooyang Nekyung mengatakan bahwa racun dalam jarum itu akan membunuh korbannya setelah demam selama 10 hari Dimana pada waktu itu pangeran Sooyang masih berada di Cina Sehingga tidak bisa disalahkan Nekyung menambahkan bahwa rencana ini pasti adalah usulan dari si pria misterius yang menjadi penasehatnya Untuk itu selagi pangeran Sooyang masih berada di Cina Nekyung meminta Kim Jongso untuk meminjamkan pasukannya Dimana walaupun ia hanya mengenali suaranya Nekyung bertekad akan mencarinya di seluruh penjuru kota Singkat cerita, pencarian kemudian mengerucut kepada satu orang yang sangat dicurigai Menurut informasi, ia adalah mantan pengawal kerajaan yang sampai saat ini detailnya belum jelas Tapi setelah terus mencari tentang siapakah orang ini Akhirnya muncullah titik terang setelah mantan temannya dahulu menjelaskan ciri-cirinya yang ternyata cacat leher alias teleng Mendengar hal itu, Nekyung pun kembali mengingat bahwa ciri-ciri yang disebutkan ternyata sama dengan si pria misterius Hingga akhirnya Nekyung pun tahu bahwa pria misterius itu bernama Han Myung Tak menunggu lama, Nekyung, Kim Jongso, dan beserta pasukannya langsung menggeruduk markas pangeran Sooyang Namun sialnya, dari sekian banyak anak buah pangeran Sooyang saat ini, tak satupun yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya Itu artinya, Han Myung alias si pria misterius tidak berada di situ Keesokan harinya, Kim Jongso mengatakan kepada Nekyung bahwa Raja marah karena mereka membuat keributan di markas pangeran Padahal menurutnya, ia sempat senang dan merasa ada harapan saat mendengar Raja tengah mempelajari buku tentang teknik membaca wajah Namun saat ini, Raja marah terhadapnya dan bahkan bersimpati kepada pangeran Sooyang Dimana ternyata, pangeran Sooyang sedang sakit akibat perjalanannya dari China Dan kini, Raja tengah mengirimkan dokter demi kesembuhan sang paman Mendengar hal itu, Nekyung seakan mendapatkan sebuah ide dengan dua hal yang dikatakan Kim Jongso Pertama, Nekyung pergi ke perpustakaan untuk memastikan buku apa yang Raja gunakan dalam mempelajari teknik membaca wajah Setelah ditemukan, di dalamnya tertulis bahwa wajah pengkhianat adalah wajah dengan tiga tahilalat di bagian kening Langkah kedua, Nekyung menemui Yunhong yang dikenal pandai membuat tahilalat untuk menggambar tiga tahilalat di kening pangeran Sooyang Pada awalnya, Yunhong menolak misi yang sangat membahayakan itu Tapi saat Nekyung mengancamnya dengan kontrak kerja antar keduanya dahulu Yang mengatakan bahwa keduanya adalah partner Maka mau gak mau, Yunhong harus menuruti permintaan Nekyung Sebab jika tidak, dan Nekyung gagal saat melakukan tugas itu sendirian Maka otomatis ia sebagai partner juga akan terseret Langkah selanjutnya, mereka tinggal menyamar sebagai dokter yang dikirim raja untuk merawat pangeran Sooyang Bersama dengan Penghun dan juga asisten Yunhong, mereka berempat pun memulai aksinya Dengan wajah tegang dan keringat bercucuran, misi itu pun akhirnya selesai Sementara itu, Jinhong putra Nekyung yang kini mulai bertugas dan kebetulan pada divisi perekrutan pejabat baru Mendapati seseorang yang tak asing baginya Yaitu pria yang dahulu pernah ia dapati tengah memperkaos wanita di sebelah toko Dan anehnya, pria itu langsung diterima disebabkan orang ini masuk lewat jalur dalam Yaitu atas rekomendasi dari Kim Jong-so Jadi perlu diketahui bahwa calon pejabat yang di kertas pendaftarannya terdapat pita berwarna kuning Maka otomatis orang tersebut akan diterima Entah siapapun orangnya, dari mana latar belakangnya, dan apapun dosa yang dia perbuat Ia tetap akan masuk di pemerintahan Sebab Kim Jong-so lah yang merekomendasikan mereka Nah, hal ini sangat tidak cocok dengan Jin Hyung yang merupakan orang jujur dan berdedikasi tinggi Sehingga saat rapat dengan raja, ia pun melaporkan terkait kejanggalan tersebut Mendengar hal itu, raja pun yang awalnya sangat mempercayai Kim Jong-so Kini mulai berpaling darinya Dan bahkan membicarakan hal itu dengan pangeran Su-yang Akan tetapi semuanya tiba-tiba buyar saat raja melihat tiga tahilala di kening pangeran Sontak ia pun pergi ke perpustakaan untuk memastikan hal itu Dan benar saja, sesuai buku yang ia baca bahwa wajah dengan tiga tahilalat adalah pengkhianat Lantas segera setelah saat itu, raja memerintahkan Kim Jong-so agar segera mengasingkan pangeran Malamnya, Kim Jong-so pun tak menyanyiakan kesempatan itu untuk segera menjatuhkan pangeran Su-yang Rencananya, ia akan melakukan penyerangan di saat anak buah pangeran Su-yang sedang mengawal utusan dari China Yang terakhir, ia menegaskan agar rencana ini tidak sampai bocor Setelah itu, sebelum akhirnya besok akan melakukan penyerangan Nekyung yang saat itu ditemani oleh Penghun terlihat sedang menunggu ramuan obat mata untuk Jin Hyong Rupanya, selain pinjang, ternyata penglihatan Jin Hyong juga sedikit bermasalah Oleh karena itu, agar sang anak tak mengalami kendala dalam tugasnya Nekyung akan melakukan apapun demi sang anak, termasuk membelikannya obat Sambil menunggu, Penghun menanyakan apakah dengan jasanya selama ini Kim Jong-so akan memberinya posisi penting dalam istana Nekyung pun menjawab bahwa meski ia belum bisa memastikan nasibnya ke depan Ia yakin bahwa Kim Jong-so bisa memberikan Jin Hyong posisi yang bagus Setelah mendapatkan ramuan tersebut Nekyung kemudian menitipkannya untuk disampaikan kepada Jin Hyong Sedangkan ia sendiri memutuskan pergi untuk mencari ramuan yang lebih manjur lagi Di tempat lain, Kim Jong-so menerima laporan bahwa raja kini telah mengetahui masalah pita kuning yang melibatkannya Menanggapi hal itu, ia pun murka sambil menanyakan siapakah yang melaporkannya kepada raja Sehingga tak menunggu waktu lama, Jin Hyong pun langsung diserang Tak lama, kabar tentang Jin Hyong pun sampai pada Penghun Ia yang mendengar bahwa keponakannya sedang terluka, segera menuju ke sana untuk memastikan hal itu Dan betapa terkejutnya ia saat menemukan dua mata Jin Hyong telah buta Hingga saat Jin Hyong dibawa ke rumah medis untuk diobati Samar-samar ia mendengar bahwa semua ini adalah perbuatan Kim Jong-so Yang tidak terima karena Jin Hyong telah melaporkan perkara pita kuning kepada raja Di momen itu, ia juga tampak menyesal sebab ternyata pada malam yang sama saat Nick Hyong memutuskan untuk menerima tawaran Yun Hong Ternyata ialah yang mendorong Jin Hyong untuk mengejar cita-citanya Bahkan ia juga lah yang menyarankan agar Jin Hyong mengganti namanya agar lulus dan bisa diterima sebagai pejabat Kini tinggallah sebuah penyesalan baginya, yang mana hal itu tak akan bisa merubah keadaan Akan tetapi dalam kesedihannya itu, Peng Hun yang mengetahui tentang rencana penyerangan pada pangeran Su-yang Memutuskan untuk balas dendam pada Kim Jong-so dengan menemui pangeran Su-yang Di sana, Peng Hun membocorkan rahasia tentang penyerangan itu Yang sebagai imbalannya, ia memohon agar pangeran mau menolongnya terkait nasib Nick Hyong dan Jin Hyong Mendengar informasi yang sangat penting dan tidak disangka-sangka itu Pangeran Su-yang pun mengatakan bahwa ia berjanji akan menolongnya Sementara itu, Nick Hyong yang tidak tahu apa-apa Begitu kaget dan tercengang mendengar bahwa Jin Hyong kini sedang terluka Namun yang lebih membuatnya gak habis fikri Yaitu kenyataan bahwa Peng Hun telah membocorkan rencana penyerangan kepada pangeran Su-yang Dimana hal itu tentunya akan menguntungkan pangeran Su-yang Bahkan secara otomatis, kini pangeran Su-yang lah yang akan memburu Kim Jong-so terlebih dahulu Lantas jika sampai Kim Jong-so mati dan pangeran Su-yang naik tahta Maka bisa dipastikan mereka semua akan mati Pungkas Nick Hyong dengan perasaan nestapa Di saat pangeran Su-yang dan pasukannya sedang menuju ke kediaman Kim Jong-so Di saat itu juga Nick Hyong berlari sekuat tenaga untuk memberitahu Kim Jong-so Namun baru saja ia sampai dan menyuruh Kim Jong-so untuk melarikan diri Tiba-tiba pangeran Su-yang datang sehingga pertarungan itu tidak bisa dihindari Dengan kematian Kim Jong-so, Nick Hyong pun segera lari menuju istana Sembari berlari ia terus berteriak bahwa pangeran Su-yang telah membunuh Kim Jong-so Sampai saat ia tiba di gerbang istana dan masih meneriaki hal yang sama Ia dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang tak terduga Ya, akhirnya kita diperlihatkan dengan sosok paling misterius selama ini Yaitu Han Myung Seseorang yang selama ini menjadi penasehat pangeran Su-yang Sekaligus orang yang merencanakan pemberontakan ini Tak lama, Nick Hyong pun ditangkap dan pemberontakan pun kini telah sampai di istana Dengan kejam, pangeran Su-yang langsung mengeksekusi semua pejabat yang tidak mendukungnya Lalu ia pun mengumumkan bahwa mulai saat ini ialah yang akan mengontrol Perdana Menteri Menteri Administrasi dan juga Menteri Hukum Intinya mulai saat ini semuanya akan berada di bawah kendali raja Tidak seperti dahulu yang seakan-akan pemerintahan diatur oleh Perdana Menteri Terakhir, pangeran Su-yang memerintahkan orang-orang untuk berbaris di sebelah kiri jika tidak ingin dieksekusi Namun entah karena tidak faham atau memang karena tidak mau berada di bawah kepemimpinan pangeran Su-yang Jin Hyong justru menuju ke sisi kanan Sementara itu, sang raja muda hanya bisa menangis melihat pembantaian di depan matanya Selain itu, ia harus menerima fakta bahwa tahtanya telah jatuh tanpa bisa berbuat apa-apa Keesokan harinya, Nekyung yang ternyata dibebaskan pergi menuju halaman istana untuk mengetahui nasib anaknya Di sana, ia melihat Jin Hyong tengah berada di barisan orang-orang yang akan dieksekusi Sedangkan dari kejauhan terlihat juga Penghun yang mencoba mendekat Sehingga tak lama kemudian, muncullah pangeran Su-yang yang kini sudah menjadi raja Lantas dengan suara memelas, Nekyung memohon agar Jin Hyong dibebaskan Mendengar hal itu, entah mungkin karena teringat janjinya pada Penghun sebelumnya Tanpa diduga, pangeran Su-yang mau membebaskan Jin Hyong dan mengembalikannya kepada Nekyung Namun ternyata hal itu tidak gratis Sebab pangeran Su-yang meminta mata Nekyung sebagai gantinya Hingga saat anak buah pangeran akan mengeksekusinya, tiba-tiba Ya, ternyata pangeran hanya mempermainkannya dan tidak jadi mengambil matanya Tapi untuk terakhir kalinya, pangeran meminta Nekyung untuk membaca wajahnya Dimana ia bertanya apakah ia pantas menjadi seorang raja Tanpa pikir panjang, Nekyung pun menjawab bahwa pangeran Su-yang akan menjadi raja Bahkan raja yang hebat yang akan membuat negara ini semakin kuat Merasa puas dengan jawaban itu, pangeran pun membiarkan keduanya pergi Seolah semuanya telah berakhir sampai di sini Akan tetapi sebelum keduanya benar-benar pergi Pangeran Su-yang kembali memanggil Nekyung Ia mengatakan bahwa ramalan yang dikatakan Nekyung barusan terasa aneh Sebab saat itu pangeran sudah menjadi raja Sedangkan Nekyung mengatakan bahwa pangeran akan menjadi raja Jelas hal itu terasa aneh dan janggal Karena seharusnya Nekyung mengatakannya sebelum ia menjadi raja Namun karena Nekyung telah meramalnya, mau gak mau pangeran harus membayarnya Ya, itulah bayaran atas ramalan Nekyung yang terlambat Jika saja ia mengatakan hal itu sebelum pangeran Su-yang menjadi raja Mungkin ceritanya akan berbeda Dan Jin Hyung tidak harus meregang nyawa Beberapa waktu kemudian Han Myung secara khusus mendatangi Nekyung yang kini kembali ke kediamannya Di sana ia menertawakan nasib akhir seorang pramal hebat seperti Nekyung Ya, bagaimana bisa seorang pramal terhebat saat Tero Joson harus berakhir seperti ini di masa tua Namun bukannya sakit hati, Nekyung justru menatap serius ke wajah Han Myung sambil mengatakan Bahwa baru kali ini ia melihat wajah Han Myung sedetail ini Ia pun melanjutkan bahwa Han Myung memiliki wajah yang aneh Yaitu terlihat kasar tapi berharga Sampai akhirnya Nekyung pun mengakhiri ramalannya dengan kata-kata yang akan membuat Han Myung kepikiran sampai masa tua Yaitu bahwa Han Myung akan berakhir di penggal Nah, sampai di sini kita akhirnya tahu bahwa kakek tua di awal cerita yang diperlihatkan selalu cemas dan ketakutan Rupanya adalah Han Myung ini Ia selalu takut jika ramalan Nekyung dahulu benar-benar terjadi kepadanya Namun sampai saat ini, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Yun San Ternyata tidak terjadi apapun kepadanya Walhasil ia pun meyakini bahwa ramalan itu hanyalah takhoyul belaka sebelum akhirnya ia pun mati Akan tetapi takdir ternyata berkata lain Sebab beberapa waktu setelahnya Raja Yun San memerintahkan agar kuburan Han Myung dibongkar Yang kemudian ia dipenggal Hal itu bisa terjadi dikarenakan Han Myung ternyata terlibat dalam kematian ibu sang raja Sebelum mimin akhiri, ada sedikit kejanggalan yang sekaligus mungkin juga bisa dikatakan kritik pada film ini Yaitu terkait karakter Han Myung Dimana sudah kita ketahui bahwa pertama kali karakter ini digambarkan sebagai orang yang cacat leher Atau kalau dalam bahasa Inggris Timurnya disebut teleng Namun tiba-tiba di saat pasukan pangeran Sooyang memulai serangan ke istana Terlihat kepalanya sudah tegak lurus seperti orang normal Yang mana hal ini berlanjut sampai scene masa tua Han Myung Yang memperlihatkan kepalanya sudah normal Padahal beberapa detik sebelum penyerangan Tepatnya pada scene dimana Han Myung mencegat Nae Kyung di gerbang istana Kepalanya masih terlihat miring Entah apakah ini murni kesalahan dari pembuat film Atau memang ada kesalahan tertentu terkait hal itu Yang pasti pesan yang mungkin bisa diambil dari film ini adalah Bahwa terkadang menerima hidup sederhana Terpencil, jauh dari hirup pikup dan gemerlap dunia Itu lebih baik daripada mengejar harta dan kekayaan dunia Yang ujung-ujungnya menelan korban nyawa Seperti Nae Kyung yang kehilangan anak sematawayangnya Gara-gara keputusan telaknya untuk pergi ke ibu kota Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!